selamat pagi sobat traders dimanapun kalian berada well di video kali ini gua bakal coba share untuk menu day trade atau swing short dengan potensi kenaikan hingga 20-30 persen Hai dan sebelum gua mulai videonya mungkin alangkah baik kalau misalnya bisa bantu support untuk subscribe atau share dan like Hai well buat mempersikat waktu gua bakal coba langsung aja untuk saham pertama yang bakal gua coba share ya teknikal analisnya ke di video ini itu ada saham Tama lancar Tama sejati TBK eh kemarin di perdagangan tanggal 22 September Hai saham Tama itu menguat sekitar hampir 12% dia menguat 11,54% di harga opening itu sekitar lima di lima tiga ya di lima dua harga openingnya dan harga closing itu di lima lapan dari candlesticknya itu maribuzo tanpa shadow di atasnya it means tekanan belinya sangat besar Hai kalau kita coba lihat dari major trend saham Tama ini dia itu sudah mengalami penurunan Hai diet ya penurunan sejak tahun 2020 kemarin Hai untuk all-time hack Sam Tama ini dia pernah sampai ke level 570 Hai pas dia baru IPO terus turun-turun sideway sideway sampai Hai sideway dari 1 Juni sampai dengan 5 Oktober 2020 Hai terus kemudian Hai dia sempat coba teknika ribon ya setelah sideway lumayan panjang dia teknika ribon dari harga 180 Hai ya 180-150 terus dia teknika ribon sampai dengan 200 Hai hampir naik sekitar 30% nah di minggu-minggu ini saya juga nemuin pola yang sama dari saham Tama ini dia tuh sempat tidur ya maksudnya itu di saham masuk jajaran LK 50 karena sempat ke level ke level harga 50 Hai jadi kalau misalnya kita coba review singkat untuk major trend ya major trend masih downtrend Hai tapi untuk Hai trading dalam waktu selalu dekat pertama ini dia tuh ada punya chance untuk Hai coba break resistnya lagi nah kalau misalnya kita coba lihat ya ini kan sama ini kan Hai pernah coba dia tuh ke level 68 terus enggak kuat turun lagi ini terus dia pernah juga closingan di weekly ya dia pernah ke level 65 terus dia enggak kuat lagi nah kali ini dia ada percobaan ketiga nih dia mau coba nge-break resist kuatnya untuk resist kuatnya Tama tuh kali ini ada di area 65 harga sekarang 58 itu misalnya kita jelasin dari major trend nah untuk demand area Hai nah ini sebenarnya sih kita udah lewat dari demand area ya karena demand areanya itu ada di range 50 sampai dengan 54 ya di sini di sini nah kemarin di perdagangan tanggal 22 kemarin dia itu menguat ke level 58 Hai terus dia juga kemarin berhasil nge-break Hai garis alligator lips kemudian tit yang warah biru nah dia tuh dengan dia jendel stick yang kayak gini maribuzu dia tuh ada kemungkinan untuk lanjut lagi untuk break resist dekatnya lagi di area 60 jika sampai nanti closing perdagangan tanggal 23 September ini dia bisa bisa bertahan di atas area 60 dia ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya lagi ke level resist berikutnya di area 69 Hai dan jika dia mampu bertahan di atas 69 sampai dengan perdagangan Jumat nanti dia itu berarti berhasil nge-break resist weekly nya karena saya udah ngomong di resist weekly itu kan ada di level 65 nah jadi kalau misalnya mau coba beli atau cicil samtama ini saya saranin untuk ambil di area sekitar di main areanya 54 53 Hai cuman kalau misalnya terlalu jauh ya mungkin kalian bisa naikin lagi untuk di main areanya yang kalian bisa ambil di 56 di 55 56 57 Hai terus tapi value nya kita kecilin jangan sebesar kita beli di 54 55 itu untuk samtama ya Nah terus untuk resikonya karena harga sekarang 58 sedangkan di main areanya itu kalau ada di 50-54 berarti resiko kalau misalnya kita beli di area 56 57 itu resikonya hampir sekitar 12-13 persen Hai itu sama-sama ya Hai terus dari sisi Bandar Mologi ya kita coba review juga kalau kita coba cek dari sisi Bandar Mologi ya Hai sementara saya coba nanti akun saya eh sudah bener nah kalau misalnya kita lihat dari sisi Bandar Mologi kita coba tarik Hai dua bulan terakhir Hai nah nah dari sini kita bisa ngeliat bawasannya broker yang paling banyak melakukan akumulasi itu adalah broker YP dengan average rata-rata akumulasi itu di area 64 sampai dengan 65 Hai nah jadi kenapa saya coba rekomen saham pertama ini karena yang tadi saya bilang kan karena ada ada kemungkinan dia bakal rebound menuju ke area resisnya di 64 65 terus kemudian dia bakal ngejar lagi ke 69 dan jika dia mau bertahan ada kemungkinan dia bakal coba pullback reversal sih Hai well saham kedua yang saya bakal gua review ya gua lanjut ke saham itu ada saham intiland Hai nah biar mempersikat waktu gue coba dari sisi Bandar Mologinya dulu Hai nah kalau misalnya kita coba lihat ya dari Bandar Mologinya itu kita coba tarik lagi dari Hai 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 dua bulan kebelakang Hai Hai disini dapat kita asumsikan bahwasannya ada distribusi dari bandar sebesar 17,49 miliar di harga 148 Hai nah tapi kalau itu misalnya kalau misalnya kita coba tarik Broxum dalam waktu singkat Hai ya berarti kita coba tarik seminggu kebelakang ini Hai kalau kita coba lihat Hai dari Broxum seminggu kebelakang nah untuk saham DILD ini ya dia ada mulai akumulasi akumulasi lemah ya tapi masih belum akumulasi kuat dengan kode broker DH dan YJ dengan average pembelian di harga 169 Hai itu tadi dari bak menaruh mulai udah nyampe situ terus saya coba lanjut ke teknikalnya Hai dan untuk teknikal DILD atau intelan ini ya dia tuh suka dia tuh di perdagangan kemarin di tanggal 22 itu dia tuh closingannya dengan cukup cantik ya ya dia tuh berhasil kalau kita coba masukin indikator indikator teman-teman disini saya pakai indikator itu aligator Oh ya saya pakai sama pakai parabolixar sama VWAP jadi saya disini menggunakan tiga indikator saja saya enggak perlu banyak-banyak indikator karena terlalu banyak indikator malah bikin kita jadi kayak biasi dari satunya lagi parabolixar nah nah kalau kita ngomongin teknikal kalau kita ngomongin teknikalnya DILD ini ya nah di perdagangan kemarin tuh dia tuh udah ada bikin doji eh di perdagangan di tanggal 22 itu dia ada kemarin tuh dia naik 1,21% nah terus kalau misalnya kita lihat dari dari major trend-nya ya kita coba ganti time frame ke weekly nah saham DILD ini ya dia tuh kemarin tuh dia sempat nge-break resistnya dia berhasil keluar dari fase downtrend-nya mungkin kalau teman-teman bisa ngeliat disini tuh ada pattern ya pattern downtrend tuh nah dia tuh sekarang udah dikeluar dari zona downtrend-nya nah dia tuh kalau misalnya candlestick hari ini di perdagangan tanggal 23 ini dia bisa bertahan di atas 167-168 kemungkinan di perdagangan minggu depan ya di week 4 September dia tuh ada chance buat ngejar ke resist berikutnya di 182 182 183 disinilah nah kenapa saya bilang DILD ini menarik karena 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 apa karena dari satu ya kita tuh coba kita lihat dari resikonya dari tingkat resikonya dulu kita lihat nah kita tuh bisa untuk demand areanya ya kita bisa ngambil di area 1 di area 1.60 ini disini nah eh 1.58 1.58 ya 1.58 sampai dengan 1.67 dengan batas cut loss kita bisa pasang di area 1.50-1.51 jadi untuk resikonya tuh cuma sekitar 6-7 persen doang sih untuk saham DILD ini untuk kita nggak ngomongin demand area sama supportnya untuk resistnya si saham DILD ini ya untuk resist dekatnya dia itu ada di area 1.73 jadi kalau misalnya kita dapat harga closingan yang kemarin di harga 1.67 terus harganya naik ke 1.73 disitu kita ada profit sekitar 4-5 persen sih nah jika saya jika dia break 1.67 sampai 1.73 dia ada kemungkinan untuk ngejar resist berikutnya nah jadi kita udah bisa ngambil tp1 ya tadi ya tp1 ya daerah 1.73 1.74 biar dapat 5 atau 6 persen nah terus untuk tp2 nya kita bisa ngambil di area 1.76 ya 176 sampai 1.80 itu untuk area tp2 dan untuk area tp3 nya ya kita bisa ngambil di sini nih di area 182 dan untuk trade plan yang ini sih biasa saya cuma swing short ya jadi kita misalnya beli di minggu ini di 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan saya udah bisa jual gitu dengan target profit sekitar ya 15-20 persen jadi udah jelas ya dari major trendnya nih saya coba review ulang jadi di ELD ini major trendnya masih downtrend tapi dia udah ngebreak resist pattern downtrendnya terus dia juga udah di perdangan minggu ini dia juga berhasil ngebreak resistnya juga terus dia akan mencoba untuk ngebreak lagi resistnya dia resist minornya dia lagi di yang tadi saya bilang di area sebentar di area 173 174 terus saham ketiga yang akan saya review itu ada GDST atau GDST Nah Saham ketiga yang akan saya review itu adalah Saham GDST Nah Mungkin kalau teman-teman ya Ini saya coba share sedikit Di luar aja Nah jadi untuk teman-teman Kalau misalnya teman-teman tuh ada ngeliat saham Yang garis shadow nya Panjang-panjang kayak gini Artinya apa Artinya saham ini high volatil Artinya tuh dia tuh Dalam sehari tuh dia bisa berubah-berubah Misalnya dia bisa sempat ke 107 Ntar tiba-tiba di closingannya Bisa ke harga 99 atau 100 Terus besoknya turun lagi ke 96 Terus dia bisa tiba-tiba besoknya lagi naik lagi Jadi Saran saya untuk kita ngadepin Atau kita coba Cari cuan di saham kayak gini Kita tuh dengan pasang trigger sell Trigger sell Atau take profit gitu Kita tinggal tentuin dulu resist nya Nah Untuk saham GDST kan ini udah keliatan ya Dia udah nge-break Dia udah berhasil closing di atas resist nya Ini kan ada resist disini Di 105 itu udah resist nya dia Dia berhasil closing di atas 105 Kemungkinan dia bakal coba ngejar di resist Di resist weekly nya Nah Untuk resist weekly nya si GDST ini ya Atau resist kuatnya si GDST Resist kuatnya dia itu ada di area 108 Jadi kalau misalnya dia di perdagangan Sampai perdagangan Jumat nanti Dia bisa closing di atas 108 Dia ada kemungkinan Ya Dia ada kemungkinan dia bakal ngejar resist berikutnya Di area disini nih guys Di area 115 dulu 115, 114 Nah Jadi kalau misalnya kalian mau coba Untuk masuk ke saham yang tipikal nya Volatile kayak gini Kalau saran saya sih Selalu gunakan MM yang baik Terus kita selalu pasang Cut loss Di titik support nya dia Atau di area batas resiko nya Biar potensi kerugian kita Gak terlalu banyak gitu Terus itu yang pertama Terus yang kedua Kita harus cepet-cepet Jadi kalau misalnya kita habis open buy Kita langsung tentuin target gitu Misalnya target kalian cuma 5% Sampai 10% yaudah Kalian tinggal Pasangin aja langsung gitu Trigger nya Biar apa Biar Nanti Ya kalian takutnya kan nanti Kalian gak pasang Udah profit Terus tau-tau malah minus gitu Jadi sayang banget Nah untuk Tadi kan kita udah ngomongin target TP1 dan TP2 ya Untuk target jauh si GDST ini ya Nah Dia tuh Catanya cantik sih Nah Untuk target jauhnya GDST ini ya Ini ada di area 138 Sampai dengan 143 Itu untuk Higer Hike Di Monly Ya jadi karena Sekarang harganya sekitar 106 Dia tuh ada kemungkinan Change Pertama ini tadi saya bilang Ngejar area 100 200 Sebentar Dia ada Kemungkinan ngejar Change ke Target dekatnya dulu 108 Kalau 108 nya break Dia bakal ngejar 14 113 Dan kalau 2 resist itu Berhasil ditembusin sama dia Dia ada kemungkinan Ngejar ke resist Kuatnya lagi Di Resist Moly nya dia tuh Nah Resist Moly nya ada disini Ini guys Di 124 Terus ada Kemungkinan lagi Disini 139 143 Well itu aja Review saham yang Gue share Di video kali ini Semoga Apa yang saya share Bisa Ngebantu Selalu lakukan Analisa pribadi Sebelum melakukan Pembelian Jangan telan Mentah-mentah Semua Omongan saya Atau Apa yang saya share Disini Karena Gak ada Yang namanya tuh Yang bener-bener pasti Di pasar modal Selalu gunakan Money management yang baik Jangan terlalu greedy Jauhin margin Well At last Salam 2 digit Guys Bye Bye